Intro Pandemi COVID-19 di Kabupaten Majalengka terdampak pada target rancangan peraturan daerah dalam program legislasi daerah. Dari jumlah 19 raperda yang telah dicanangkan baru terrealisasi 4 raperda hingga pertengahan tahun 2020 ini. 19 raperda itu terdiri dari raperda rutin setiap tahun seperti raperda APBD, LPJ Bupati, dan lainnya. Terhambatnya penyelesaian raperda dampak COVID-19 karena dalam penyelesaian raperda harus melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk studi banding ke luar daerah. Empat raperda yang bisa rampung pada pertengahan tahun ini diantaranya raperda RDTR, raperda pendidikan, raperda disabilitas, dan raperda penyertaan modal. DPRD Kabupaten Majalengka hingga akhir tahun 2020 kemungkinan hanya akan bisa menggarap hingga 7 raperda hingga rampung menjadi raperda APBD 2020, perda APBD perubahan, perda pertanggung jawaban bupati. Karena waktu masih ada 6 bulan, di samping yang 4 dan 3 ini saya yakin bisa ada nambah lagi. Walaupun mungkin yang 19 itu sudah sulit. Karena kita kehilangan waktu 3 bulan kan. 11 itu target dari 2020 sebelum COVID-19 ya? Iya, COVID-19 kan 19, samping 19 itu kan 3 rutin, yang 16 itu raperda. Yang 12 itu, yang sedang di bawah itu 4. Di samping yang 3 nih, jadi sudah 7 itu. Jadi saya yakin yang 4 ini di bulan Agustus kita selesai. Sehingga kita masih ada waktu untuk mengejar yang baik. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya.